Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semuanya, apa kabar anak-anakku? Semuanya sehat? Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya Oke anak-anak bertemu kembali bersama dengan bunda Bunda siapa yuk masih ingat atau tidak? Tidak, masih ya pasti Nah bertemu kembali dengan bunda Rima Nah anak-anak hari ini bunda akan mengajak anak-anak untuk belajar kembali Bagaimana anak-anak masih semangat untuk belajar hari ini? Wah pastinya ya pasti harus tetap semangat walaupun kita belajar di rumah Nah sebelum belajar malulah kita membaca doa bersama-sama Bunda yang pimpin ya Satu, dua, tiga Alhamdulillah Nah anak-anak kita sudah selesai untuk berdoa Nah anak-anak setelah berdoa kita mau bernyanyi terlebih dahulu ya Agar anak-anak lebih bersemangat lagi Sudah siap untuk bernyanyi? Oke, nah bunda Rima akan mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu Lagu sekolah teladan ya Bagaimana anak-anak sudah pernah dengarkan? Yuk kita bernyanyi bersama Menyanyikan lagu sekolah teladan Sekolah KBTK teladan paling oke Sekolah KBTK teladan paling jempol Sekolah KBTK teladan paling asik Tempat kita bermain Ada ayunan Ada ayunan Ada jungkitan Ada panjatan Perasotan Lari-larian Lompat-lompatan Ada yang menangis Ada yang tertawa Anak-anak senang bunda-bunda Senang mama papa Juga ikut senang Anak-anak senang bunda-bunda Senang mama papa Juga ikut senang Yeee Sudah ya, tadi sudah bernyanyi Sudah semangat? Oh pastinya sudah semangat ya Nah anak-anak Kita akan mulai belajarnya Hari ini bunda-bunda Rima akan mengajak Anak-anak belajar Tentang tema baru Yaitu tema lingkunganku Dan sub-temanya adalah Sekolahku Nah bagaimana tentang sekolahku? Coba bunda Rima mau tanya Anak-anak bersekolah Di sekolah apa ya? Ada yang tahu nama sekolahnya Anak-anak namanya sekolah apa? Benar Sekolah teladan Yogyakarta Di TK teladan Yogyakarta Lebihnya Kemudian anak-anak tahu atau tidak Alamatnya atau tempatnya sekolah kita itu di mana ya? Di jalan kabupaten Nogoterto Gamping Sleman Nah kalau anak-anak nanti kita nyak Sama mama Atau sama nenek Atau sama kakek Nak Sekolahnya di mana? Sekolahnya di sekolah teladan Di mana itu? Di jalan kabupaten loh Iya Seperti itu nanti ya jawabnya Kemudian anak-anak bunda mau tanya lagi Kalau anak-anak sekolah Biasanya anak-anak membawa apa ya? Nah coba peralatan apa saja sih Yang harus kita bawa ketika kita mau ke sekolah Ada yang dipakai di sini Yang kita bawa apa ya? Ada tas benar sekali Kemudian ada buku untuk kita menulis Kemudian ada alat tulis Kemudian ada Ada apa lagi ya yang kita pakai? Seragam Kemudian kalau ada seragam kita harus melengkapinya Biar rapi menggunakan yang di bawah Sepatu Benar sekali Nah banyak sekali ya peralatan sekolah itu Nanti anak-anak bisa sebutkan satu persatu Oke Nah sekarang bunda akan mengajak anak-anak Untuk membuat salah satu alat yang ada di sekolah Salah satu alat tulis atau alat yang biasa digunakan di sekolah Kira-kira anak-anak tahu atau tidak ya Apa sih alat itu? Nah alatnya adalah taram-tang-tang Ini dia papan Dan papan apa? Papan tulis Benar sekali papan tulis Papan tulis itu digunakan untuk apa ya? Ya untuk menulis Untuk membantu menulis bunda guru di kelas Nah nanti anak-anak akan membuat papan tulis bersama bunda Rima Setelah ini bunda akan memperlihatkan video Bagaimana cara membuat miniatur papan tulis Nah berikut ini video tutorialnya Yuk membuat papan tulis sederhana Siapkan double tip Kertas Pita Gunting Sepidol Dan crayon Yuk kita membuatnya Langkah pertama Warnai dulu Pinggir kertas putih Dengan menggunakan crayon warna hitam Sampai penuh ya Nah seperti ini Langkah yang kedua Anak-anak boleh tebalkan tulisan namaku Dari huruf N A M A K U Semuanya ditebalkan menggunakan sepidol Lalu tulis nama panggilan anak-anak sendiri di bawahnya Nah seperti ini Langkah selanjutnya Ambil double tip dan potong menggunakan gunting Berjumlah dua potong Bila anak-anak belum bisa memotong Boleh meminta bantuan mama di rumah ya Lalu anak-anak tempelkan di papan tulisnya Papan tulis sederhana sudah jadi Alhamdulillah irabil alamin Kita sudah selesai Belajarnya hari ini Bagaimana? Sulit atau tidak? Tidak ya Nah ini dia tadi hasil Membuat Miniatur papan tulisnya Nanti anak-anak bisa Kirimkan hasilnya di bawah ini Di web sekolah Belajar New Jakarta Nah anak-anak tidak terasa Kita sudah selesai belajar Terima kasih hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik Dan semangat ya Nah bunda akan tutup Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu Before we close our lesson today Let's pray together Pray begin Membaca doa setelah belajar dan bermain Bismillahirrohmanirrohim Allahumma arinal haqqo haqqo Wa razuka najtiba'a Wa arinal batila batila Wa razuka najtina'ba'a Amin Alhamdulillah Terima kasih anak-anak hebat Semuanya hari ini Bunda belajar bersama Bunda Rima Bunda Rima mohon maaf bila banyak kesalahan ya Terima kasih Dan jangan lupa anak-anak Tetap jaga kesehatan ya Makan makanan yang bergizi Minum air mudi yang banyak Dan jangan lupa Sholat lima waktu Jangan sampai lupa ya Bunda tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di teladan semua anak itu hebat Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton!